Semakin lama kita nggak ketemu dengan keluarga di rumah, akan semakin memuncak kerinduan itu. Sama halnya ketika pemerintah menyarankan kepada kita, nggak usah ke masjid dulu. Kenapa kemudian kita dianjurkan tidak ke masjid dahulu? Supaya nanti pada akhirnya kita mempunyai kerinduan yang luar biasa. Anda yang Muslim begitu rindunya dengan masjid. Anda yang Nasradi begitu rindunya dengan gereja. Dan ketika saat dibuka, kerinduan itu akan terjawab. Itu malah luar biasa. Terima kasih. Selamat bergabung kembali di Rossi episode spesial Idul Fitri. Berlebaran dengan gembira. Satu Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Mei 2021. Tepat pada saat kita bertemu di acara ini. Seluruh muat Muslim di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi. Termasuk di Indonesia. Perayaan lebaran yang biasanya diisi dengan tradisi bersilaturahmi dan berkumpul dan keluarga. Namun kali ini harus dibatasi. Tapi apakah momentum kebersamaan di hari kemenangan harus kita biarkan lewat begitu saja? Bagaimana kita tetap gembira meski berlebaran di tengah pandemi. Ada Gus Miftah bersama Rossi malam hari ini. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Rossi. Selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin Gus. Saya maafkan. Kita mau beritahu dulu pada penonton Rossi. Bahwa pada saat acara ini kita bikin kami produksi. Bahwa kami mentaati protokol kesehatan kru. Dan kami juga meminta bintang yang hadir untuk melakukan tes antigen. Supaya kita semua merasa nyaman dan tetap sehat dalam produksi acara ini. Kita menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak? Karena menjaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat saja belum tentu jadian. Apalagi yang jauh. Hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dua tahun sebenarnya. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun lalu kita pikir tahun ini kita bisa kembali seperti semula. Tapi situasi ternyata berkehendak lain dan kita bisa dibilang hampir seperti tahun lalu. Mana dari Gus Miftah dimananya kita bisa menarik pelajaran yang paling berharga. Di tengah kita beridul fitri tapi justru sebenarnya di tengah situasi yang sungguh menyesakan. Kita bisa belajar Ros dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu mengajarkan optimisme. Kenapa saya sampaikan demikian? Orang puasa itu kan lapar, haus, dahaga. Tetapi kenapa dia mampu bersabar? Kalau tahu kemudian dia masuk kamar, makan nasi, minum es, teh. Pasti tidak ada yang tahu. Keluar dari kamar, pura-pura, lemes. Tidak ada yang tahu. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga, dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin ada maghrib pasti datang. Pelajarannya apa? Kenapa kemudian Allah memberikan kita ujian cobaan seperti pandemi seperti hari ini? Kita harus punya optimisme dan keyakinan bahwa ada saatnya nanti Allah betul-betul akan menghilangkan pandemi dari muka bumi. Kalau orang Jawa mengatakan begini, Kalau ada puasanya pasti ada berbukanya. Kalau ada ramadannya pasti ada hari rayanya. Kita tinggal tunggu saja. Memang disitu dibutuhkan kesabaran. Saya pikir ketika kemudian kita bisa memaknai puasa, Orang berpuasa optimis dan maghrib akan datang. Demikian juga dengan pandemi ini. Ketika Allah memberikan pandemi, pasti akan memberikan solusi. Ya. Bagaimana Gustafi banyak sekali pandangan yang lebih mengutamakan keyakinan dibandingkan dengan kesehatan itu sendiri. Misalnya kita lihat apa yang terjadi pada India. Ya. Itu bisa terjadi karena ribuan orang merayakan tradisi keagaman mereka. Kita lihat juga di Israel, masyarakat Yahudi sana merayakan ritual mereka. Dan apa yang terjadi karena kerumunan masa yang luar biasa itu membuat mereka jadi lebih banyak lonjakannya. Nah sering sekali keyakinan itu membuat orang akan berpikir ya nggak apa-apa dong. Karena kan ilmu kesehatan, protokol kesehatan itu dibikin manusia. Tapi kalau kita ke tempat ibadat itu kan mengajarkan itu tentang melaksanakan ajaran Allah. Dikatakan ad-dinuh wal-akluh. Agama itu akal. Ladina liman la-aklalah. Tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Makanya kenapa orang gila itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Karena dia nggak punya akal. Makanya kalau pemirsa, pengen nggak sholat, pengen nggak puasa, gampang. Jadilah orang gila. Maka sebagai orang yang dikasih rasio, rasio akal oleh Allah. Tentunya kita juga harus menggunakan akal dong. Artinya, bukan berarti ketika kita menjaga prokes, mentaati prokes. Itu seolah-olah kita lebih takut kepada Corona dibandingkan kepada Tuhan. Kenapa kami menjaga diri dengan cara melakukan prokes? Ya, karena itu bentuk ketakutan kami kepada Allah. Kami takut dengan Corona, kenapa saya menjaga diri? Karena itu bentuk keimanan kami kepada Allah. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong dengan keimanan. Saya nggak takut dengan Corona, toh Corona itu makhluknya Allah. Ya sudah, kamu saya taruh di kandang macan, di kandang harimau. Kamu katakan, aku nggak takut dengan diri mahu, toh ini makhluknya Allah. Ya kamu habis dimakan sama harimau. Tentunya ini pola pikir yang salah, yang harus kemudian dirubah. Bagaimana Judikus menjawab misalnya, kalau misalnya mau sholat gitu. Terus kemudian, kan kemudian ada peristiwa bahwa aduh kalau masuk masjid itu adalah tempat yang suci. Makanya nggak boleh pakai masker. Ini juga orang aneh lagi ya. Ini orang seperti ini kok, saya malah bingung memanai seperti apa ya. Kenapa kemudian kita memakai masker? Ingat ya, ketika Rasulullah mengatakan anadzofatuminal iman. Bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kenapa kemudian saya pakai masker? Karena itulah bagian dari iman saya. Karena saya percaya dengan Allah, karena saya punya iman kepada Allah, maka saya menjaga kesehatan. Kalau kemudian kamu... Dan itu tidak menghianati keyakinan kita? Tidak menghianati keyakinan. Apakah ketika kamu datang ke dokter, berarti kamu menghianati keyakinanmu? Kan enggak. Begitu saya sakit, datang ke rumah sakit. Apakah rumah sakit ini seolah menggantikan posisinya Allah? Enggak. Demikian juga ketika saya menggunakan masker, apakah mengurangi keimanan saya? Enggak. Justru saya menggunakan masker sebagai bentuk keimanan saya kepada Allah. Karena kita harus bersarankan menjaga. Gus Miftah termasuk khawatir gak? Melihat, karena kita kan mudik nih. Sebelum waktu yang ditentukan oleh pemerintah bahwa dilarang mudik, namanya juga manusia. Selalu cari akal gimana caranya untuk mudik. Curi setar. Makanya udah curi start dulu. Karena itu bagian dari lebaran itu kalau gak mudik, kumpul keluarga rasanya ada yang kurang. Ya. Di Arab Saudi itu Ros, di Mekah Medina, orang itu kalau di bulan Ramadan ramahnya minta ampun. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan muda'afah. Bulan dimana semua amal pahala dilipat gandakan. Jadi kalau ada orang lewat semuanya dikasih makanan. Karena mereka berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan satu perbuatan baik di bulan Ramadan itu diganti oleh Allah seribu kali lipat. Itu artinya anda para istri, melayani suami anda di bulan Ramadan sekali saja. Itu sama dengan melayaninya suami seribu kali. Makanya selesai Ramadan kalau suaminya minta gampang. Sorry pak depositonya masih banyak. Tabungannya masih banyak. Begitu masuk Idul Fitri, selesai sholat id, mereka udah gak ramah lagi. Kenapa? Karena sholat Idul Fitri sendiri hukumnya sunnah. Dan tradisi merayakan lebaran itu hanya ada di Indonesia. Kalau hari ini kita sering mengucapkan kalimat halal bilhalal. Itu bahasa Arab yang orang Arab pun tidak mengenal bahasa itu. Kenapa? Karena itu hanya terjadi di Indonesia. Kalimat minal aidin malfaizin itu bahasa Arab yang orang Arab tidak tahu. Makanya Idul Fitri bukan sebagai kewajiban. Gak ada kewajiban karena itu hanya sekedar sunnah. Sholatnya sendiri hukumnya sunnah. Apalagi tradisinya. Itu tradisi yang sebenarnya sangat khas untuk orang Indonesia. Sangat khas, sangat baik. Tapi karena keadaan seperti ini ya, ya mohon maaf. Menjaga kesehatan hukumnya wajib. Sementara Idul Fitri hukumnya sunnah. Tentunya perkara wajib harus lebih didaulukan daripada yang sunnah. Kan begitu pemahamannya. Bagaimana kalau, bagaimana Gus Miftah melihat mereka tetap nekat untuk pulang. Ketemu keluarga. Karena itu bagian dari, apa ya, tradisi yang tidak bisa tergantikan. Kumpul keluarga, sungkem orang tua. Gimana ya? Dulu ada bahasa begini, Ros. Kumpul, rak kumpul, yang penting makan. Kumpul gak kumpul, yang penting makan. Ada lagi kemudian bahasa, makan gak makan, yang penting kumpul. Kira-kira pilih yang mana? Kumpul gak kumpul, yang penting makan. Kalau saya pilih kumpul gak kumpul, yang penting makan. Orang tua saya di Lampung, saya di Jogja. Gak usah kumpul gak apa-apa. Yang penting makan. Nah bagaimana kemudian bisa menjaga silaturahmi? Silah itu dalam bahasa seraf artinya nyambung. Rohmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi itu artinya nyambung, kasih sayang, nyambung, katris, dan nyambung rasa cinta. Dan nyambung itu bukan berarti harus ketemu dong. Saya melalui video call, saya melalui virtual, saya melalui online. Kan sekarang gaul. Orang-orang di desa kenal zoom. Kan yang keren loh. Ini peningkatan yang luar biasa. Maka sebenarnya tidak harus ketemu. Dengan kita video call, dengan kita zoom pun, itu sudah bagian merupakan dari tradisi Idul Fitri. Karena kalau kita pulang, tapi kita memberikan resiko sakit pada orang tua, itu rasanya... Tua kemungkinan kan kita yang nurarkan, atau kita tertular. Ya, yang pertama sebenarnya itu, kalau terjadi apa-apa pada orang tua kita, kita akan jauh lebih berdosa sih. Ya, makanya kemudian dalam musuh pikir itu ada istilah akhofud darurain. Mengambil yang lebih ringan darurat yang paling sederhana. Jadi kalau seandainya, saya pulang memberikan darurat kepada keluarga saya, atau saya mendapatkan darurat dari keluarga saya, mendingan saya ga pulang. Artinya apa? Mengambil darurat yang lebih ringan. Dan toh ini hanya tradisi, bukan merupakan sebuah kewajipan. Gaya mudul dulu, kewajipannya sering kamu tinggalkan kok. Hanya tradisi aja kamu bilang, ini harus. Ah, so yes. Banyak yang cemas soalnya, Gus Miftah kan. Karena kita mau bergembira bersama keluarga di masa lebaran ini. Tapi jangan sampai ketika kita pulang, justru kegembiraan itu berganti dengan kedukaan. Saya bilang sama santri saya apa? Kamu itu pulang sama ga pulang, orang tuamu saya yakin lebih suka kalo kamu ga pulang. Kenapa? Karena kalo kamu pulang nambah beban. Kalo kamu pulang ke rumah, orang tua mikir beliin kamu baju baru, macem-macem. Coba kalo kamu dipondok, yang mikir beli baju kan gua bukan orang tuamu. Saya yakin orang tuamu lebih seneng kalo kamu ga pulang. Ya iya kan nambah-nambah beban saja. Jadi bagaimana kalo kita berlebaran, kan temanya nih bagaimana supaya kita berlebaran tetap bergembira. Meskipun sebenernya kita dalam kesendirian. Ga bisa sama siapa-siapa. Bagaimana lalu apa gembiranya berlebaran, Gus? Kalo Rosy pilih mana? Ada rasa tapi ga ada status? Atau ada status tapi ga ada rasa? Lihat sama kan? Ini kontaknya bukan masalah hati, bukan masalah percintaan dan sebagainya loh. Pilihannya cuma dua, ada rasa tapi gak ada status, atau ada status tapi gak ada rasa. Kalau saya milih ada rasa walaupun gak ada status, saya di Jogja, orang tua saya di Lampung, ada rasa walaupun gak ada status lebaran bersama. Itu lebih saya pilih daripada ada status kita bersama-sama tapi gak ada rasa. Saya lebih mentingkan rasa daripada status. Rasa lebarannya ada, walaupun gak ada status kita kumpul dengan keluarga. Daripada kumpul dengan keluarga ada status, kumpul tapi gak ada rasa kan bahaya. Malah kemudian barangkali mengajarkan begini ya, semakin lama kita gak ketemu dengan keluarga di rumah, akan semakin memuncak kerinduan itu. Sama halnya ketika pemerintah menyarankan kepada kita gak usah ke masjid dulu. Kenapa kemudian kita dianjurkan tidak ke masjid dahulu? Supaya nanti pada akhirnya kita mempunyai kerinduan yang luar biasa. Anda yang muslim begitu rindunya dengan masjid, Anda yang nasradi begitu rindunya dengan gereja. Dan ketika saat dibuka, kerinduan itu akan terjawab. Itu malah luar biasa. Jadi sesungguhnya biarlah kita menanti lebih lama supaya kerinduan itu bisa lebih luar biasa lagi. Bisa lebih luar biasa. Ketika memuncak luar biasa. Kenapa puasa itu menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi istimewa? Air putih, Ros. Kalau kita gak puasa, biasa. Tapi ketika puasa, menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa. Ini mungkin juga dengan pertemuan kita dengan keluarga. Kalau setiap hari ketemu orang, ini mohon maaf ya, ada kosa kata bahasa jawab begini. Dulur itu yang adoh mambu wangi, yang cedak mambu tai. Artinya? Sedulur itu saudara itu, kalau jauh baunya wangi. Kalau dikat baunya kotoran. Makanya semakin kita lama ketemu dengan saudara kita, maka akan tambah wangi dengan keluarga kita. Tapi kalau tiap hari ketemu, aduh, tahu kan jeleknya. Gue suka solatan gak? Solawatan? Ya pastilah, apalagi kita orang N, O. Bisa solawatan? Solawatan, ya. Saya itu kalau merasa nasib saya buruk, saya bisa langsung nyanyi. Kenapa? Karena begitu saya nyanyi, saya baru sadar. Ternyata suara saya lebih buruk daripada nasib saya. Ya kalau solawatan saya oke lah. Tapi kalau lagu-lagu judulnya huwak, saya gak mau. Tahu gak lagu judulnya huwak? Ada lagu judulnya huwak. Hati senang, walaupun tak punya uang itu huwak. Huk. Siapa bilang gak ada uang hati senang? Huk, huk, huk. Coba gue solawatan. Saya mau solawat, karena saya cinta banget dengan bangsa ini. Saya mau solawat, soliwasalimda, tapi dengan siir NKRI. Nah, dengan KRI. Gus, bisa gak Gus? Kalau gak bisa dibalik. Aku pegang itu kamu nyanyi di sini. Sosok anak amat. Oke. Intro-nya bagus sih, meyakinkan. Oke, yuk. Selawatan, yuk. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Kami cinta tanah, air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga. Demi kejayaan bangsa Indonesia. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Salliwasalimda, iman ala ahmada. Terima kasih.